Cara menaklukkan anak, kasih makan apa yang disenangi otaknya Bukan memberi makan sesuai dengan apa yang disenangi atau selera otak orang tuanya Sebagaimana cara menangkap ikan, kasih umpannya cacing, bukan donat donita Seperti analogi, mobil yang diberikan bahan bakar sesuai dengan jenis mesin mobilnya Kalau mesinnya butuh solar, sebuah kebodohan jika kita memberikannya pertalit Kebodohan akan apa? Kebodohan karena tidak mengenali jenis mesinnya Sehingga tidak mengenali jenis bahan bakar yang sesuai untuk mesinnya Maka, mengenali jenis otak dominan anak adalah mengenali mesin kecerdasannya Itu sama dengan analogi mengenali jenis mesin mobil Sehingga kita tahu bahan bakar apa yang tepat untuk menggerakkan mesin mobil tersebut Kalau pada anak, kita jadi tahu pola asuh dan komunikasi seperti apa Yang mampu menggerakkan mesin kecerdasannya si anak Sehingga mesinnya jalan, tidak mandek atau rusak Jadi, kalau anak mandek susah dibilangin tidak mau jalan bukan karena anaknya nakal Karena pola asuh dan komunikasi yang diberikan oleh lingkungan orang tuanya itu tidak tepat Seperti analogi mesin mobil Solar diberikan bahan bakar minyak makan yang tidak jalan mesinnya, malah rusak Ketika mesin kecerdasan anak rusak, yang disalahkan adalah anaknya Yang disalahkan adalah mesin Dengan memberikan label Bodoh kalipun kau Gini aja gak ngerti Susah kali ya dibilangin Udah berulang-ulang aku bilangin Kuping itu dimana letaknya Akhirnya, muncullah label-lebel negatif terhadap anaknya Ujungnya, anaknya semakin sulit diatur Dan malah menjauh dari orang tuanya Lalu, orang tua mengeluhkan Kalau anaknya sulit diatur Maka, cek dulu Apa jenis mesin kecerdasan anak Sudah tepatkah pola asuh dan cara komunikasi orang tua Sebagai bahan bakar kepada mesinnya Yang kita berikan selama ini Sudahkah tepat untuk jenis mesin kecerdasannya Kenali bahan bakar itu dengan mempelajari konsep stifin Kenali jenis mesin kecerdasannya dengan tes stifin Sub indo by broth3rmax